Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Temu lagi dengan saya, Surya M.S. Trade & Investment. Oke, teman-teman, hari ini ISG-nya turun dalam ya. Bahkan sempat hampir 2% turunnya. Ada apa, teman-teman? Dan apakah masih ada saham-saham pilihannya? Baik, sebelum masuk materi, teman-teman saya sampaikan informasi untuk teman-teman semuanya. Bahwasannya saya, Surya M.S. Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita ke ISG dulu, teman-teman. Hari terakhir kemarin saya nggak bikin video, teman-teman ya, karena kesibukan. Dimana di hari kemis ya, kemarin, ISG-nya itu sempat turun testing di 23,6 retracement. Atau testing di 72,7263 ya, 7263. Dan kemarin hari Jumat-nya kan libur, saya nggak begitu bergairah hari kemarin, Jumat kemarin, karena selain saya harus ada keperluan hari selasanya atau apa, bikin SIM lagi teman-teman ya. Saya kelupaan perpanjang SIM, tapi saya ujian lagi, untungnya lulus ya, ujian praktek maupun teori. Semuanya teori maupun praktek, semuanya lulus. Oke, baru-baru hari kemis, itu pun saya nggak maksimal. Malamnya kesibukan. Dan hari ini, teman-teman, ternyata market-nya berlanjut turun. ISG-nya turun bahkan hampir 2%. Sebenarnya saya lagi banyak full cash ya, bahkan di satu akun saya sudah saya, ini ya, saya nggak trading, hanya di satu akun saja. Satu akunnya kebetulan saya switching ke cryptocurrency dulu. Di mana satu akun masih, yang masih lebih besar, saya masih trading. Cuman saya nggak ada barang. Jadi sebenarnya hari ini sudah cattle pengen ngambil barang ya. Nah, kalau kita lihat hari ini, ISG-nya melanjutkan turunnya melewati 7263, teman-teman. Dan bahkan sampai di titik penting ya. Titik penting ini adalah di 38,2 retracement ya, di 7145. Jadi kalau kemarin ISG-nya tetap-tetap di situ aja, ternyata bisa nge-break 7266. Lanjut dari ini, sempat sentuh di 7143, bahkan low-nya sempat di 7138. Namun bagusnya adalah closing-nya dari ISG-nya ditarik ya. Kalau closing-nya dari ISG di bawah 7145, maka terbuka peluang ISG untuk bear risk ya, masuk ke 61,8 retracement, di mana akan turun di bawah 7000 dan juga di 7050. Ini adalah target turunnya ISG apabila dia nge-break atau closing-nya di bawah 7145. Nah teman-teman, kenapa ISG-nya bisa turun sedalam ini ya? Kita akan lihat dulu, ya kita akan lihat dulu hari ini apa aja sih yang turun dalam. Nah kalau perclosing-an ini udah pada ditarik ya teman-teman. Tadi pagi sih saya lihat yang hijau cuma TPIA sama 1 saham apa ya. Astra kalau nggak salah. Nah perclosing ini sudah pada ditarik, tapi kalau tadi saya lihat BCA, BRI pada turun semuanya ya. Utamanya hari ini teman-teman big for banking pada turun ya, BCA 2%, BRI 2%, ya kemudian BMRI hampir 5%, BBNI 4%, seperti itu. Kenapa sih kok banking-nya pada turun bareng nih? BRIS pada turun dalam-dalam, banking-nya pada turun dalam. Dan sebenarnya saya hari ini berharap ada tarikan dari saham-saham Pak Prayugo. Tapi ada tarikan hanya TPIA saja, dan di closing-nya ada bantuan dari IMMN dan Brent ya teman-teman. Sehingga ISG-nya ketika closing-nya dia kembali naik ya, ngebentuk seperti ini sehingga ISG selama tidak turun di bawah 7142. Nah, kenapa sih ISG-nya bisa turun sedalam ini? Yang pasti penurunan ISG ini adalah karena big for banking pada turun bareng ya teman-teman. Big for banking pada turun dalam. Dan kalau kita lihat teman-teman, hari ini adalah rilis data inflasi ya. Kita cek dulu hari ini adalah rilis data inflasi. Oke, saya ambilkan data inflasi dulu. Nah, ini adalah data inflasi tanggal 1 ya. Tadi jam 12 ya, di mana tingkat inflasi tahunan mengalami peningkatan dari sebelumnya 2,75 ke 3 ya. Dengan kesepakatannya kan 2,91. Perkiraan 2,9 ternyata realisasinya adalah lebih tinggi. Kita lihat, nah seperti ini realisasinya terjadi peningkatan ya. Kemudian inflasi year on year, inflasi intinya juga sama ya. 1,7 sedikit, kesepakatan 1,7. Perkiraan 1,5, kemarin 1,6. Ternyata realisasinya 1,77. Sedikit mengalami kenaikan. Sedangkan tingkat inflasi bulanan pun juga mengalami kenaikan dari 0,37 sebelumnya ke 0,52. Kesepakatannya 0,39 dan juga untuk perkiraan 0,45. Jadi mengalami kenaikan. Dan inflasi ini adalah kaitannya tentu dengan suku bunga ya. Kalau kemarin harapannya adalah inflasi ini sudah melande, maka harapannya adalah suku bunga akan mungkin akan diturunkan secara pelan-pelan. Dan itu efeknya adalah bagus untuk saham-saham terkait perbankan. Seperti itu. Tapi ketika inflasinya ternyata masih kembali tinggi, maka biasanya pemegang saham perbankan kurang suka ya. Karena biasanya efeknya kurang bagus untuk perbankan. Terutama apabila inflasinya cenderung menaik. Dan memang sih nggak dipungkiri bahwa untuk bulan ini inflasi naik. Karena bulan-bulan lalu kan ada pemilu seperti itu. Tingkat konsumsi tinggi ya. Terus kemudian bulan depan juga masih ada lebaran ya teman-teman. Dan itu juga biasanya inflasinya juga tidak rendah dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi mungkin saya masih harus berhati-hati. Walaupun saya saat ini sudah tertarik untuk beli saham perbankan. Yang kemarin saya jual dulu di atas. Tapi saya tetap berhati-hati. Jadi intinya penyebab yang pertama adalah inflasi ya. Inflasi. Nah terus kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat teman-teman tuh. Teman-teman tentu melihat bahwa terkait berita ini ya teman-teman. Sebentar. Persilihan pemilu dalam sidang MK tentu akan memberi dampak negatif. Ya ini silahnya orang-orang pasti masih wait and see terkait hal ini juga. Kemudian terkait inflasi tadi sudah saya bahas. Dan mungkin yang ketiga. Itu kalau teman-teman lihat penerapan full call action ini biasanya penerapan hal-hal seperti ini. Membuat orang wait and see dulu. Ada apa sih seperti ini dan bagaimana caranya seperti itu ini. Terutamanya sih hanya berefek ke saham-saham dalam perhatian khusus. Ya teman-teman. Papan pemantauan khusus ya. Papan pemantauan khusus. Saham-saham dalam papan pemantauan khusus. Tapi kalau teman-teman tradingnya saham-saham BRI, Bank Mandiri, Before Banking, saham-saham besar semuanya nggak ngefek. Nah ciri-ciri dari saham-saham dalam pemantauan khusus. Ya teman-teman bisa ngelihat bila bit overnya dia sudah nggak ada ya. Karena penentuan mekanisme harganya bukan seperti bit over seperti biasa ya. Kita akan cek dulu. Cegas. Nah ini masuk. Pemantauan khusus ya. Kemudian nickel. Nah ini nggak ada bit overnya ya. Coba kalau teens kan masih ada bit overnya. Kira-kira seperti itu. Dan oke saya lanjutkan lagi. Terkait bagaimana mekanisme dalam full call action. Teman-teman silahkan baca sendiri. Karena kebetulan saham yang saya pegang tidak ada yang masuk di saham-saham dalam papan pemantauan khusus. Yang masuk dalam full call action ya teman-teman. Oke kemudian berikutnya kita masuk dulu ke bahasan terkait ini ya. Index regional ya. World market. Mungkin teman-teman juga mengaitkan bursa luar apakah sedang merah dalam. Kok bursa kita merah dalam. Jadi bursa luar oke aja. Amerika mix ya. Kemudian Asia mix. Eropa juga mix. Jadi bursa di luar oke-oke saja tidak ada masalah. Karena penyebab turunnya ESG Mains 2%. Karena saham-saham mover index tadi. Emang mengalami penurunan. Before banking dan teman-temannya. Dan penyebabnya juga udah saya bahas tadi. Oke terus kemudian kita akan masuk ke bahasan terkait. Ini komoditas teman-teman ya. Komoditas. Nah crude oil kembali memanas harganya ya. Menaik di 8.2 sekian. 8.3. Teman-teman di 8.3. Terus kemudian crude oil brand sama. Kemudian untuk natural gasnya memang masih harga di situ aja. Batu bara sudah mulai kelihatan ada rebound ya. Untuk emas teman-teman. Dia mencetak harga terbaru lagi di 2.250 per 3 oz. CPO juga mengalami peningkatan. Tima sudah cukup stabil masih dalam koreksinya. Nickelnya sudah seperti menemukan dasar dan ancang-ancang untuk naik. Seperti itu ya teman-teman. Itu bahasan terkait penyebabnya dan harga komoditas. Oke saya akan lanjutkan sekarang ke kaitannya ke saham-saham hari ini. Di saat penurunan market ini apakah ada saham-saham yang potensial untuk kita koleksi untuk trading jangka pendek ataupun menengah ya. Kita akan lihat dulu. Oke baik teman-teman karena hari ini overall kalau kita lihat banyak saham yang turun ya. Banyak saham yang turun. Nah turunnya juga pada dalam-dalam. Maka kebiasaan saya ketika saham-saham blue chip-blue chip yang biasanya naiknya kenceng terus kemudian turun. Itu yang menjadi fokus utama saya. Jadi ketika IHSG turun dalam, saham-saham mover index turun dalam. Kalau saya disuruh milih fokus saya bukan ke saham second liner. Biasanya ke saham blue chip yang masih memang secara trend dia masih bagus. Jadi di sini simpel aja sebenarnya saya masih fokus ke saham-saham perbankan teman-teman. Nah yang pertama adalah BBRI. Nah BBRI teman-teman ini catatan saya sebelum yang hari Kamis ya. Hari Rebu. Ini saya sampaikan bahwa untuk BBRI teman-teman bisa perhatikan di sekitar 6 ribu ya. Saya punya barang tapi terpaksa saya lepas dulu karena kok nggak bisa sesuai ekspektasi saya. Jadi BBRI boleh saya bilang saya jual dulu kemarin. Dan kemudian dia turun. Kemis oke saya belum mengambil hari ini turun. Dengan breakout-nya BBRI di 6 ribu teman-teman. Sebenarnya peluang penurunan BRI ini sampai ke 5.782. Yaitu tanda yang hijau itu teman-teman. Ini sudah saya gambarkan dari Rebo. Jadi kalau BRI break dari 6 ribu teman-teman ini nyampainya di targetnya di 5.700. Dan ini adalah penurunan hari ini adalah penurunan BRI terdalam sejak fase ini. Ya sejak fase sejak 29 Januari. Nah masalahnya adalah memang sudah menarik dan sudah hampir sampai target 5.780 dan sudah mulai rejection. Namun sepertinya kita harus lebih berhati-hati lagi karena bulan depan mungkin inflasi masih naik. Dan kalau kita lihat hari ini jualannya di BRI ini kencang teman-teman ya. Hasilnya jualan kencang di 3.31 sekian. Ini Widgets ini termasuk kencang. Kemudian hari ini dan kemarin turunnya BRI ini adalah dengan volume ya. Sehingga kalau seperti ini target dari BRI ini masih ke 5.780. Kenapa? Karena kenaikan hari ini tidak bisa ngelewati 6 ribu teman-teman ya. Kuncinya di 6 ribu di 38,2 retracement. Untuk BBRI seperti itu yang bisa teman-teman ini. Dan ini akan menjadi pemantuan saya besok. Kalau misalkan ada turun lagi. Ya saham-saham bagus itu biasanya kalau turun juga cepat reboundnya. Atau mungkin misalkan besok rebound. Ya saya mungkin akan buyback saham yang sudah BBRI yang sudah saya ini jual dulu ya teman-teman. Nah masalahnya adalah BRI hari ini jualannya kencang. Asingnya keluar kencang dan juga teman-teman dominasi buyer-nya kecil. Yang mendominasi hari ini adalah 69% adalah seller ya. Nah yang jualan siapa asingnya ada RxJUBK teman-teman. Baik teman-teman berikutnya ini masih perbankan juga ya. Tapi kan tidak mungkin saya mengambil semuanya. Jadi mesti saya pilih ya. Ini adalah BBNI ya. Ini BBNI juga sama ya. BBNI juga mengalami penurunan. Dan ini adalah coretan saya yang... Eh sebentar ini adalah coretan saya. Perhatikan ini. Ini coretan saya yang kemarin teman-teman. Bahwa ketika BNI ini break dari 5897. Maka peluang penurunan bisa sampai ke 5682. Dan oversuit teman-teman. Sudah oversuit sudah bisa ngelewatin di 78. Namun di Fibonacci teman-teman. Ketika penurunan sudah ngelewatin 50%. Which is hari ini BNI ini bisa ngelewatin 50%-nya yaitu di sini. Maka target penurunannya harus kita tambah ya. Kenapa? Karena dari separuh trend-nya ini, ini saja. 50%-nya sudah kesampe ya. Kalau 50% sudah kesampe, maka secara trend-based. Kalau trend-based ini kita teruskan, maka Fibonacci-nya sudah... Atau support resistannya sudah bukan area ijo ini. Atau swing low to swing high-nya. Swing low to swing high-nya adalah sudah menggunakan yang lebih besar ini. Jadi target 50 retracement yang kecil sudah kecapek. Jadi kita harus ambil target 50 retracement yang terbesar ya. Di sini terlihat bahwa target penurunan BRI itu masih di kisaran 5.480. 5.480 itu sebenarnya juga hampir kecapek hari ini ya. 50 retracement di sini ya. Kalau kita lihat dalam trend besar, swing low di sini, swing high ke sini. 50 retracement kecil sudah kecapek, maka ada target di 5.480. Atau kalau kita ambil dari trend yang besar, break dari 58 retracement, maka juga terbuka peluang sampai sini. Jadi teman-teman yang bisa perhatikan, bila untuk BNI ini berlanjut turun, maka perhatikan titik di 5.490 sampai 5.290. Atau 5.300 ya, simpelnya begitu untuk BBNI. Terus kemudian kita cek dulu teman-teman untuk BBNI. Hari ini juga turun dengan volume dan juga untuk asingnya jualannya masih kuat ya. Untuk BBNI asingnya jualannya masih kuat. Langsung kita cek intraday-nya dari BBNI teman-teman. Ini juga masih dominan jualannya, 65% sell at bid atau jualan Rx yang mendominasi RxJUAK. Seperti itu di BBNI teman-teman. Baik, kita cek berikutnya BMRI. Nah, BMRI juga sama ya secara chart. Hari ini nge-break 38 retracement ya teman-teman di Rp7.000 dan juga sudah hampir sampai di Rp6.700 teman-teman. Hampir sampai di Rp6.700 atau hampir sampai di Rp61.8 retracement ya. Ini sama juga ya teman-teman, ini sama juga karena Rp50 retracement, oh sorry. Ini Rp50 retracementnya belum ya, belum kecapek. Tapi break dari, tutupan dari BMRI 38 retracement sehingga terbuka, tetap terbuka peluang ke sini ya. Terbuka peluang ke Rp67.13 untuk BMRI. Kita langsung cek hari ini juga asingnya masih jualan kuat untuk BMRI teman-teman. Ketika turun harganya atau volumenya meningkat, jadi teman-teman masih harus berhati-hati. Jadi siapa tahu besok ketika marketnya kurang begitu bagus, saham ini masih akan lanjut turun. BMRI kita cek intraday-nya teman-teman. Seperti ini juga dominasi jualannya masih sangat dominan di 63% ya di BMRI. Baik, kemudian kita cek BBCA teman-teman. BBCA pun tak luput dari koreksi hari ini ya. BBCA tak luput dari koreksi namun demikian dalam trend yang saya ambil ini BBCA masih bertahan ya. Bertahannya di mana? Jadi support 9750 adalah merupakan 38,2 retracement dan ternyata belum ke break teman-teman. Untuk BBCA, it's okay. Ini paling oke malahan mungkin ya. Namun demikian tetap sama ya, asingnya tetap jualan dan volumenya ya medium atau nggak terlalu besar tapi cukup besar tidak terlalu kecil juga. Jadi sedang atau berada di tengah-tengah untuk BBCA. Tetap ikut koreksi ya, sebaik apapun saham tetap ikut koreksi. Kita cek BBCA teman-teman. Sama ya, 71% sell at bit atau tetap doi dominasi oleh yang jualan teman-teman. Baik kemudian saham idola saya kemarin ya. Saham yang saya tradingkan kemarin saya juga sudah nggak punya. Ini adalah BBTN jadi saya siap menyaduknya lagi besok ya. Nah teman-teman, untuk BBTN sudah mulai koreksi jadi saya akan rubah ya. Saya akan rubah dulu ininya. Support-supportnya ketika dia koreksi ya. Oke. Jadi di sini saya ambil titik ini aja. Oke, saya ambil titik koreksinya di sini. Nah teman-teman, ini untuk koreksinya dari BBTN sebenarnya hari ini juga sudah sampai target ya. Bahwa dia nge-break dari 38 retracement, maka peluangnya adalah sampai ke 61,8. Sudahkah tercapai? Kebetulan sudah ya. Jadi bila break dari 38 retracement, targetnya ke 61. Atau break dari 1500, targetnya ke 1435. Namun sayangnya closingnya masih belum mampu di atas 1500, sehingga tetap terbuka peluang untuk ngetes 1435. Apabila tidak mampu, hanya bermain-main di antara 1435 sampai 1500-an, maka kemungkinan pergerakan dari BBTN akan seperti ini ya. Akan konsolidasi di antara 61,8 sampai 38,2 retracement. Nah kita akan cek. Hari ini penurunan dengan volume dan juga untuk asingnya yang mana kemarin banyak masuk ya. Ternyata untuk hari ini di BBTN ini asingnya keluar ya hari ini. Nah kita cek juga intradenya di saham BBTN teman-teman. Sama juga ya 56% sell at bid atau dijual ya. Yang jualan asing ada YUAKZPXA ya. Oke baik teman-teman berikutnya breeze. Yang mana kemarin seperti uga-ugaan koreksi mau naik lagi. Hari rebu ya, kemis koreksi sedikit. Hari ini juga sama ikut terkoreksi. Boleh dibilang dalam ya. Oke saya akan ambil support koreksi Fibonacci-nya ya. Kita hapus-hpus dulu. Oke kita hapus-hpus dulu. Kita akan tarik trend-based Fibonacci. Bila terjadi pemotongan maka titik itu valid. Kita pakai untuk penarikan Fibonacci. Yaitu dari sini ke sini ya. Oke. Terjadi pemotongan trend ya. Jadi boleh pakai trend-based Fibonacci. Dan saya akan tarik Fibonacci untuk mencari support-nya teman-teman. Nah teman-teman, ini juga sama ya. Jadi koreksinya dalam untuk breeze. Karena break dari 38 retracement ya. Sehingga terbuka peluang tetap ke 61.8 retracement. Karena closing-nya tidak mampu di atas 25.83. Sehingga terbuka peluang tetap ke sini. Jadi kalau misalkan besok market-nya turun. Kemungkinan ini juga masih akan menuju ke tes support-nya. 24.60. 24.66 dan 23.50 untuk breeze teman-teman. Hari ini adalah hari ketiga bursa ya. Dari Rebu, Kamis, dan Senen. Net sale dari breeze. Untuk volume-nya hari ini juga ketika harganya turun. Volume-nya tinggi ya. Jadi mungkin masih akan berlanjut turun untuk breeze. Kita cek dulu breeze. Breeze 5. Eh sorry. Iya betul breeze ya. Breeze 5.6 ya saya kira BBTN. Breeze 5.4 versus 5.6 teman-teman. 4.4 versus 5.6 masih didominasi. Masih didominasi sell at bid atau jualan ya di breeze. Baik. Kemudian kita cek satu saham lagi. Perbankan BDMN. Sama juga ya. Dia juga mengalami koreksi juga. Memang secara umum saham-saham perbankan kompak koreksi. Nah untuk Bank Danamon teman-teman ini yang harus diperhatikan 29.20 masih merupakan support 38.2. Bila besok break dari itu maka target penurunan sampai 61.8 atau di 28.40 ya untuk Bank Danamon. Di mana juga asingnya dalam 5 hari bursa itu juga mengalami asing net sell ya. Net sell dengan volume mengalami kenaikan ketika koreksi ini ya teman-teman. Oke kita cek dulu ya untuk BDMN. BDMN dominasinya juga masih sell at bid atau jualan 69% masih didominasi yang jualan. Baik teman-teman saya tambahin BNGA ya Bank Niaga. Sama juga mengalami koreksi padahal kemarin-kemarin ini top ya. Oke kita akan langsung ukur koreksinya dari potensi koreksinya dari potensi supportnya dari BDMN ya teman-teman. Nah supportnya bagus sih mantul ya di 2100 langsung mantul sepertinya sih akan lanjut nih teman-teman. Koreksinya dikit aja. Yang harus diperhatikan supportnya ada di 2100 kemudian 2020 ya. Kalau misalkan dia break dari 2020 ya di 38,2 retracement ini maka peluang dia terkoreksi bisa sampai terjainya di 1900 teman-teman. Di 1900 oke saya gambarkan dulu kalau misalkan misalnya saya update. Begitu untuk BNGA lanjut disini. Sorry Bank Danamon Bank Danamon ya. Volumenya juga turun asingnya juga masih jualan. Terus teman-teman telkom berikutnya. Saham yang turun terus selalu saya pantau. Telkom ya yang pertama yang saya sampaikan ini catatan lama saya terkait telkom. Bahwasannya dalam weekly ada satu pola ya downtrend channel. Sehingga ketika telkom itu terkoreksi. Atau sampai resistan ini dia selalu turun ya sampai di support dari downtrend price channelnya. Mantau lagi ketemu resistan downtrend price channel begitu-begitu terus. Kemarin ya yang tanggal 19 Februari udah saya sampaikan resistan dari downtrend price channel ya. Itu merupakan resistan yang beberapa kali gak mampu. Bener aja dan weekly ya berarti udah berapa minggu nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sudah satu setengah bulan. Dua bulan kurang seminggu ya. Dan weeklynya ini ada perlawanan ya. Daily untuk telkom. Nah teman-teman bisa perhatikan. Telkom mengalami penurunan dari 4.000, 3.000 berapa ini? Break dari 3.900. Sekarang di tadi sempat di 3.400 sudah menarik. Kemarin sudah ada Doji ya butuh konfirmasi dan Konfirmasi hari ini adalah menarik untuk telkom. Karena lebih tinggi dari kemarin. Sayangnya hasilnya masih jualan terus di telkom. Volume juga masih tinggi. Tapi ini bisa menjadi perhatian teman-teman karena Awal-awal pergerakannya dari Penurunannya kemarin sudah ditarih dengan Doji Dan hari ini dikonfirmasi naik sebenarnya. Walaupun asingnya adalah Masih Net sale ya. Oke kita lihat intraday dari telkom. Ternyata sudah mulai dominan ya. 52% sudah mulai Ajar kanan ya. Buy at over di telkom. Baik kita Update dulu ya. Maksud saya update untuk Indosat. Sama juga mengalami Koreksi teman-teman. Oke. Saya akan Ukur aja dulu. Kita lihat dulu weeklynya. Mungkin weeklynya lebih enak untuk dicoret-coret ya. Nah. Bisa sih kita gunakan supportnya di 10.800. Memang ya. Ini dia kemarin kan nge-break dari 10.877 Sampai di 12.250 Dan terkoreksi Ngetes support lagi. Boleh seperti itu. Kita gunakan sebagai supportnya untuk Indosat ya. Indosat volumenya masih biasa. Dan asingnya juga sama ya. Asingnya sedang Mode jualan Di Indosat teman-teman. Kita cek dulu Indosat. Nah seperti ini Imbang aja antara buyernya 49% versus seller 51% Tidak terlalu signifikan ya teman-teman. Baik. Kemudian Excel teman-teman. Langsung aja Asingnya hari ini Masuk ya. Memang sama juga ya. Dia ikut turun juga. Nah ini bisa teman-teman Perhatikan juga. Excel Dia break dari 38% retracement ya. Targetnya tetap ke 61.8% retracement Tapi hari ini Kepentok MA200 ya. Dari hari Rebu Kamisnya mantul Naik lebih tinggi Hari ini Senin Ya. Seninnya Sempat terkoreksi Sampai di MA200nya Tapi mantul lagi ya. Kita Lihat dulu untuk Asingnya Mulai masuk hari ini Untuk di Excel Kemudian kita Lihat dulu Intradaynya Excel Excel 53% Buy Atover ya. Kemudian kita Cek seada Satu saham Teman-teman. Ini Aces Aces ya. Oke. Kita cek dulu Aces Sama juga Di hari Kamis Terkoreksi Namun ternyata Hari ini juga Sudah mulai Melawan lagi Ada pelawanan ya. Mungkin kemarin Penerapan FCA Atau apa Orang-orang Lepas dulu saja lah Gitu kan. Ikut Terpengaruh juga Baru kemudian Hari ini Mungkin sudah mulai Oh Aces gak kena Gitu kan. Jadi mulai Dibuyback Lagi ya Untuk Aces Kita lihat Intradaynya Dari Aces 53% Versus 47 Sedikit Dominant Oke. Kita cek Teman-teman Era ya Era Ada Kenaikan ya Melewatin Resistant Candle Untuk Era Kita Ambil dulu Nah seperti ini Teman-teman Kenaikan hari ini Sudah sampai Di target Kenaikannya Di 50 Retracement 448 Namun saya Belum mampu Jadi resisten Masih di 446 ya Sekitar 446 Era Sehingga masih Biasa saja Teman-teman Oke teman-teman Bisa perhatikan juga Gajah tunggal ya Gajah tunggal Oke Hari ini Kenceng banget Tapi sayangnya Balik arah juga Nah ini Weekly-nya Teman-teman Weekly-nya Monthly-nya Bukan All-time High ya Bukan all-time High tapi Resistant baru Yang sebelumnya Sudah ada ya Baik Ini ada gap ya Bisa kita perhatikan dulu Gapnya apakah akan Ketutup karena masih Deket aja Di sekitar 1300an Kenaikan hari ini Memang kenceng Sempat ke 200 Lebih Tapi closingnya Hanya sampai Naik 130an ya Dan untuk Gajah tunggal Hari ini Asingnya besar Asingnya masih Dominan di Gajah tunggal ini Teman-teman Kenaikan ini Average-nya dari 1417 Jadi memang Terjadi Take profit Sehingga Di akhir-akhir Sehingga ini ya Harga average-nya Masih di Atas ya Harga average-nya Masih di atas Untuk Gajah tunggal Kita cek Ini Sayangnya 58% Adalah Sell Adbit Atau Masih jualan Oke Baik teman-teman Itu yang bisa Saya sampaikan ya Bahwa Hari ini ISG-nya turun Bahkan hampir Sampai 2% Dimana Ya sebelumnya Mungkin ISG-nya Kok gak Koreksi-koreksi Begitu Garanya disitu-situ aja Nah Dengan adanya Penurunan hari ini Yang mana Penyebabnya Sudah saya bahas Tadi di depan Mungkin teman-teman Yang mau Mengkoleksi Menambah koleksi Saham-saham Intranya masing-masing Bisa mulai Lebih aktif Memantau Dalam Minggu-minggu ini Ya teman-teman Saya juga akan Besok akan Mungkin akan jadi Pembonceng ya Karena Kalau misalkan Besok masih turun Misalkan Seperti itu Saya mungkin akan Memantau cukup aktif Untuk hari besok Untuk fast trade ya Teman-teman Baik teman-teman Demikian dari saya Surya MS Trade & Investment Terima kasih Teman-teman semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih